Minnasan, konnichiwa! Hiseki no channel, yukoso! Hai Minnasan, ogenki desu ka Ogenki desu ka Minnasan Apa kabar Minnasan? Untuk video kali ini, kita akan membahas bahasa Jepang saat di restoran Iya, bener banget Jadi untuk video kali ini Minnasan, kita akan membahas bahasa Jepang saat kita di restoran ya? Iya, betul sekali Tapi kali ini spesial juga nih Karena untuk video kali ini, kemarin kita habis jalan-jalan juga ya Nanti di restoran ramen nih Jadi nanti akan kita kasih contoh Terus nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Roya-san Oke, oke Oke Minnasan, langsung saja kita lihat contoh videonya Hai Doso mitte Doso mitte gudasai 3 Hai Ketika Yes Ketika Ketika Oke, tadi udah kita lihat ya Untuk contoh scene yang pertama nih Tadi mulai datang, nanti kita jelasin dulu nih Untuk tamu itu tadi Okiakku ya? Iya, Okiakku Sang Okiakku Sang Okiakku Sang Okiakku juga boleh Terus kalau pelayannya nih, atau waitersnya gitu? Kalau pelayan sendiri itu bahasa Jepangnya yaitu kan Teng Ing Teng Ing Teng Ing Terus tadi kita juga lihat Teng Ingnya langsung menyambut dengan Irasaimase Iya, Irasaimase 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 Itu artinya? Artinya selamat datang Selamat datang Tadi kan udah disambut ya sama Teng Ingnya Irasaimase Selamat datang Berapa orang itu? Oke, aku sama Nangme sama Desoka Oke, aku sama Nangme sama Desoka Itu artinya? Itu berapa orang Berapa orang Berapa orang gitu ya Terus aku pernah denger juga Nangme itu berapa orang itu Nangme ya? Kalau diganti Naning gitu boleh nggak? Boleh itu lebih apa ya? Lebih simple lah Oh lebih simple Terus kita lanjut lagi Percakapannya tadi Setelah menanyakan berapa orang tadi Kayaknya menanyakan merokok atau tidak gitu ya? Iya Nah, itu ada ruangan yang untuk merokok dan tidak merokok dulu ya? Iya Kalau untuk ruangan yang merokok, boleh merokok? Boleh merokok itu Kicueng Shiki Kicueng Shiki Iya, Kicueng Shiki Kicueng Shiki Oke, kalau yang tidak boleh merokok? Tidak boleh merokok itu King Eng Shiki Berarti Kalau untuk Kicueng itu tidak boleh merokok Eh, boleh merokok ya? Boleh merokok Kalau Kicueng itu tidak boleh merokok Iya Terus, tadi cara menanyakannya Tengengnya cara menanyakannya gimana tadi? Oke, untuk pertanyaan tadi Itu kan Kicueng Shiki To King Eng Shiki Dojiraka Yurushi Desuka Oke, itu yang artinya? Yang artinya Pilih apa? Di tempat merokok atau Tidak merokok Tidak merokok Oke, berarti dikasih pilihan ya? Iya Terus, tadi pilihnya yang Merokok ya? Di tempat merokok Berarti yang Kicueng Shiki Kicueng Shiki Oke, terus Tadi berarti Habis ditanya-tanyain kan? Ya Habis ditanya-tanyain Akhirnya Dicari tempat ya? Dicari tempat Nah, itu tadi gimana ngomongnya? Oke, itu kan Dan Osekie Goang Neishimas Kuchirae Gozu Itu yang artinya? Artinya Mari kita antar lewat sini Oke, berarti kan Mari kita antar lewat sini ya? Terus, nah berarti kan itu kan diantar ke mejanya kan tadi terus kalau udah sampai di mejanya nih tapi kan udah sampai di mejanya terus pelayannya ngomong-ngomongnya tadi kalau nggak salah suwate kudasa ya nah itu artinya apa sih? oke untuk suwate kudasa itu silahkan duduk silahkan duduk oke berarti silahkan duduk oke berarti itu tadi untuk scene pertama sampai disitu ya royang sang ya jadi untuk scene pertama sampai disitu minang sang yang pertama nanti dari datang sampai dapat tempat duduk terus nanti kita mau lanjutin lagi scene kedua nanti dari mulai pesen sampai pantang ya sampai makan dan sampai selesai makan oke sampai selesai makan oke jadi nggak perlu lama-lama ya nanti langsung kita contoh scene kedua doso hai kerewa miki desu hai doso on so si jadi ya Terima kasih telah menonton! 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 tenaga ini! Singkatzen! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jepangnya nggak sih kalau untuk mencuruput sampai... Ya ada. Suruput-suruput itu kan... Bahasa Jepangnya kan... Susuru. 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 Suruput-suruput ya. Untuk mencuruput gitu ya. Ya mencuruput. Oke berarti susuru. Susuru. Nah itu tadi udah makan... Sampai susuru itu tadi ya. Susuru. Terus selesai. Nah biasanya selesai ada aisasunya juga nih. Ada. Ada aisasunya yaitu... Gochiso sama desa. Berarti itu kalau habis makan ya. Nah itu tadi juga... Scene kedua... Terakhir di situ ya. Sampai selesai makan nih. Nah terus... Mungkin ini yang scene terakhir nih. Oke. Scene terakhir itu dari... Mungkin udah selesai makan. Ya. Kan harus bayar dong ya. Iya bayar. Kita kan harus bayar dulu kan. Berarti nanti kayak dikasih mungkin ya. Nanti untuk contoh selanjutnya aja. Kita ada dikasih untuk... Membayar makanan terus... Pulang deh. Iya tuh. Jadi nanti... Langsung aja kita nonton ya. Lihat saja ya. Untuk contohnya... Doso. Tung hebah jadi... Sampai selamat menikmati Terima kasih sudah menonton scene yang terakhir ya Jadi scene-nya dimulai saat OKP-nya ke Kangjoba Kangjoba itu tempat kasir Oke berarti kasir itu bahasa Jepangnya Kangjoba Kemudian dijawab oleh OKP-nya nomor berapa tadi? Hubang Itu nomor 5 ya Terus ngitung ya Ngitung total harganya tadi ya Itu tadi ngomongnya gimana? Jembud itu sangmang rupiah Jembud itu sangmang rupiah Itu tadi artinya totalnya atau semuanya 30 ribu rupiah Oke terus OKP-nya? Memberikan uang itu tadi 50 ribu ya? 50 ribu itu berapa? Gumang rupiah Gumang rupiah Terus kasirnya tadi bilang gimana? Habis dikasih Gumang rupiah tadi Gumang yurusi deska Gumang yurusi deska Terus Berarti kan 30 ribu nih tadi totalnya Berarti masih kembalian 20 ribu Terus tadi lanjutannya gimana? Dengan contohnya Pelayannya itu kan Kembaliannya itu Kembaliannya itu Otsuri wa Otsuri ga Otsuri ga Otsuri ga Nimang rupiah Otsuri ga Nimang rupiah Berarti kembaliannya itu Otsuri 20 ribu Nimang ya Oke Terus Udah selesai Terus akhirnya kasirnya bilang Duh Udah selesai deh Selesai Oke Oke Minasang itu tadi Video kita kali ini ya Iya Terus kali Itu mengenai bahasa Jepang Saat kita di Restoran 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 itu tadi lupa ya Restoran itu bahasa Jepangnya apa tadi? Oke untuk restoran sendiri kan Itu pakai bahasa sarapan ya Bahasa Seng itu kan Jadi Restoran Restoran Oke berarti bahasa Jepang Restoran ya Oke Terus Semoga Kalian suka ya Jadi kan kita sudah ajak dimakan di warna rame juga ya Iya Nah Kita juga mau mengucapin Duh Duh Sudah menonton video kali ini Oke Dan Kita juga ada pengumuman juga nih ya Ruyasa Untuk bulan Oktober Nanti Kita ada spesial nih bagi Ruyasa semua Jadi kan Kalau Oktober itu identik dengan apa ya Ruyasa ya Halloween 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 Nah itu kan Jadi untuk Oktober nanti Spesial nanti ada hubungannya deh dengan Halloween ya Ruyasa Ya Ruyasa Sepanjang Oktober nanti jadi Jangan lupa Tetap nonton Kiseki Gakko Channel Nah Dan Kita juga Mau Ngucapin untuk minasan juga Yang ingin mengucapkan Atau ingin menyampaikan kritik dan saran Ya Bisa melalui Terus komentar di Di bawah ya Di sini Terus Jangan lupa juga untuk Bagi yang Nonton Belum subscribe Jangan lupa Subscribe Subscribe Nah terus Kemudian jangan lupa juga Like Like Dan juga Share ke teman-teman Kita akan ketemu lagi Tepatnya pada hari Kamis Dan Sabtu Pukul 6 sore Hanya di Kiseki Gakko Channel Dan selalu Shijiteko Rene Kiseki Gak Are Masjok Dok Okay Kamis Silbildi Ikini Jangan lupa Terima Nara Terima kasih telah menonton!